Kegiatan vaksinasi kepada masyarakat terus digalakan berbagai pihak, tidak terkecuali Badan Intelijen Negara-Dera Sulawesi Tenggara yang menggelar vaksinasi. Kegiatan vaksinasi yang digelar binda Sulawesi Tenggara dengan penyasar warga secara door-to-door atau dari pintu ke pintu di Kelurahan PTOAH Kejamatan Nambu, Kota Kendari. Vaksinator dalam kegiatan itu diambil dari tenaga kesehatan Puskesmas Nambu dan Apeli. Kegiatan Sulawesi Tenggara Badan Toto Oktaviana mengatakan kegiatan itu menindaklanjuti perintah Presiden Jokowi dalam rangka mempercepat penyebaran vaksinasi COVID-19 bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga heart immunity dapat segera terrealisasi. Dalam pelaksanaan vaksinasi secara door-to-door diperyotaskan kepada masyarakat yang tidak bisa hadir di tempat-tempat pelaksanaan vaksinasi. Melaksanakan vaksinasi untuk hari ini ada dua target, yaitu pelajar dengan door-to-door. Pelajar sudah kami laksanakan di SMA Negeri 1, target kami adalah 3.500, sementara untuk door-to-door 2.000. Kami melaksanakan door-to-door ini untuk bisa dapat mendatangi masyarakat, khususnya lansia. Lansia ini kan masih banyak, targetnya masih banyak kurang ya, sehingga dengan door-to-door diharapkan para lansia bisa menjadi sasaran target kami. Selain menggelar vaksinasi, juga lakukan pembaikan sembako kepada warga yang sudah menerima suntikan vaksin. Kota Kempari ini Pak, saya berterima kasih dengan adanya program ini Pak. Artinya pemerintah memang sangat memperhatikan masyarakat ini Pak. Karena ini masyarakat khususnya kita di sini Pak, pengetahuan ini tukuran di COVID-19 ini. Sehingga dengan adanya ini turun ke lapangan langsung, kita merasa terbantu, sangat terbantu Pak. Dengan meluruhnya tren kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kota Kendari, Kabinda Sulawesi Tenggara mengimbau masyarakat tidak lengah, dan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Yusnandar Kompas TV Kedari, Sulawesi Tenggara